ya saya selalu ya bawel kalau masalah makan masalah itu kalau masalah khawatir dari dulu sih sebenarnya dari dia mulai kurang tidur kurang istirahat itu saya udah khawatir sering juga ngingetin kalau pulang ke rumah udahlah matikan HP enggak usah diaktifkan HP nah sering yang paling saya banyak ya kasih tahu dia atau yang saya peringatkan kamu harus banyak minum kadang-kadang dia paling susah itu minum minum makan juga kadang-kadang susah nanya kecuali kalau dia makan pedas nah itu baru oke dia gitu kayaknya saya sering ya pokoknya kamu harus banyak minum air putih gitu ya bicara ngomong soal penyakit ini mungkin yang terparah atau seperti apa sih kalau kalau disebut yang terparah sih enggak karena dulu juga pernah kan dulu pernah dirawat sampai hampir sebulan juga kalau yang paling terparah itu dulu dulu sampai dia kurus kalau sekarang ya paling utamanya dia kecapean aja sih nggak yang nggak ada lebih-lebih maksudnya enggak terlalu dibilang terlalu parah juga enggak itu aja sih kalau dulu memang sampai gak pingsan sampai yang berapa hari enggak 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 makan gitu kalau sekarang ya alhamdulillah makan udah mulai normal kalau dulu kan sampai makan aja harus bubur terus mau diinpus terus kalau sekarang alhamdulillah makan tuh ini bisa dibilang normal karena keterangan dokter Lesti masih harus jalani rawat inap sampai berapa hari kedepannya Mas belum bisa ditentukan yang cara dokter sih katanya harus banyak istirahat aja belum bisa dipastikan sampai kapan dia kondisi infusnya sendiri udah dicabut atau belum ya kalau infus belum tapi kalau udah biasa sih makan makanan juga bagian dengan makan kecuali pada sama asem nggak ada yang dilarang juga ayah mungkin untuk kesehatan Lesti sekarang karena kejadian ini bakal lebih protek lagi nih untuk sebenarnya saya dari awal juga kalau itu protek banget sih ketemu sama makan cuma ya balik lagi ke dia karena ya kan kalau lagi asik kerja apalagi kalau misalnya belum selesai kerja kayaknya makan tuh nggak tenang gitu ya itu saya selalu ya saya selalu ya bawel kalau masalah makan masalah itu karena kan saya juga ya saya aja yang nganter sudah capek udah terasa gimana badan apalagi dia yang kerja kan gitu ya paling gagahnya karena ya tapi saya juga gimana ya sebut gagah juga ya karena sampai saat ini juga saya masih tetap mendampingnya dia juga terus masih bisa mengingatkan dia dan dia juga enggak enggak patah-patah amat misalnya cuma dia kadang yang paling susah itu sama makan aja gitu aja terus sama istirahat kalau misalnya udah capek kalau pulang kerja ya saya pengennya dia langsung lah istirahat tidur enggak usah main HP nah kadang-kadang udah datangnya subuh langsung masak-masak apa gitu terus sambil nonton apa gitu-bagi itu kadang-kadang selamat menikmati